Awal, awal, awal Hari ini langitnya lagi mendung Udaranya juga agak dingin Ada semilir angin Raduk Halo, selamat pagi Jumpa lagi sama saya, Gwen Silver Dan tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moga di hari ini, pagi ini Teman-temanku semua dimanapun berada Selalu dalam keadaan sehat panjang umur Dan lancar rezekinya Rezeki yang halal ya Amin, amin, ya robbal alamin Semoga Allah akan selalu memberkai kita Dimanapun kita berada Pagi, waktunya sarapan Udaranya agak dingin hari ini Bos juga belum bangun ya Kamarnya masih gelap Mau lihat di freezer Kayaknya kemarin bu Bos itu beli roti Ini rotinya Lin Yung Pau Ya, ini kalau disini Namanya Lin Yung Pau Biasanya buat Orang Kalau Ulang tahun ya Ulang tahun Makan di restoran Terus Habis selesai makan Baru ini dikasih Menu penutup lah Gitu Ini dimpan Ini maunya saya Kukus disini Saya misalnya begini Menunggu airnya mendidih Nanti saya ambil Secukupnya aja Karena juga Punyanya Bos Tidak bisa Banyak Teras Takutnya Berisik ya Karena Bos Nanti Tidur Ya, beginilah rapinya Ini roti buat Gantai Saya ambil Tiga aja Nanti kalau cepat Habis Ya, gak enak Amin Majikan Ambil Tiga aja Buat Sarapan Pagi Dikukus Kurang lebih Lima menit Lima menit Enam Menit Gitu Ini mau Masukkan kembali Ke freezer Gantai 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 Gantaa Gantai makanya sambil berdiri aja biarkan yang dua disitu biar tetap anget karena awannya agak dingin bismillahirrohmanirrohim dalamnya begini ya linyum pang makanya ini kudu anget harus hangat-hangat ya selamat menikmati biar gak berisik selamat menikmati biar lama sih hangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alergi kena debu bersihkan kalau ada debu saya juga alergi gampang bersin-bersin panas habis nam terlater selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati habis makan ngelapih ruang tamu cabur gosok makan gila makan gila sudah selai juga sudah kenyang semoga makanannya saya makan ini jadi berkah jadi tenaga biar saya bisa kerja oke vlognya dilanjut nanti makan siang jumpa lagi siang hari saya sudah habis selesai gosok bajunya dimasukkan lemari UV dikeringkan karena baju disini cuma gantungkan kipas angin di saat malam sekarang waktunya makan siang ya terus pasti lihat kolkas karena karena kolkas ada nasi pasti lihat kolkas kolkas ada nasi juga sisa apa itu kemarin malam sarden sama telur sedikit semuanya sedikit sardennya ikan juga sedikit telurnya juga sedikit banget jadi tak jadikan satu sama nasi sisa kemarin siang ini punya saya sendiri punya saya sendiri apa itu saya bikin saya lagi kepingin kare yutan kare pentol 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 apa itu pentol ikan daging ikan yang diambil dagingnya digiling terus dibikin kayak pentol kayak pentol sapi itu bulat-bulat terus tapi ini digoreng digoreng jadi udah matang jadi kemarin siang itu tak bikin kare karena beli di luar juga mahal 6 bici atau 5 bici itu 10 dolar jadi saya bikin sendiri jadi ini bisa dipanasi nanti diambil seberapa gitu juga ada tahunya kemarin ada sisa tahu udah ada 2 hari 3 hari 3 hari tahu goreng bubu selupa nggak dipakai terus dikasihkan saya makannya tak masukkan sekalian di bumbu karenya gitu ini mau manasi airnya mendidih saya panasi nasi dulu saya begini manasinya panas nasi dulu kurang lebih 10 menit habis itu gantian yang ini kare tahu penuh saya ambil nasinya airnya masih ini cukup buat ini ini juga sama nggak usah lama 10 menit nasinya disini nanti juga ini mau nyuci ini lagi ngerebus cepit-cepit ya cepit-cepit ini direbus eh direbus direndam direndam sama baiklin terus ada buat cuci baju itu kayak gini ya ini cair ya dikasih sedikit nanti juga direndam sebentar kurang lebih 1 jam habis itu dicuci udah kebiasaan tadi udah rendam yang besar cepit-cepit yang besar ini kenapa ada anduknya karena anduknya juga kotor ini ada kotorannya direndam karena ini ada baiklinnya siapa tahu bisa hilang pemutih diangkap matikan kapinya asik bismillahirrahmanirrahim ininya karenya mantap saya 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 nggak punya sambal saya pakai ini pakai sambal cina ini telurnya juga sedikit ikan sardenya lihat juga sedikit sisa kemarin malam bos nggak habis tahu ini karenya bismillahirrahmanirrahim masih enak sebenarnya kalau bumbunya kental malah enak udah encer kemarin kental makanya makanya buru-buru nanti masih bersihkan kamar mandi belum dibersihkan sama kamarnya bos nanti 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 juga keluar mau ganti ini ya karena biasanya yanva disini namanya yanva karena disini kalau belanja supermarket ya di supermarket ini welcome dapat yanva ini ditempel-tempel ada batasan ukurannya ini bu gos cuma dapat 60 nanti maunya dituker ini ya 2 pilihan bantal ya ini bantal selimut 4 pilihan yang 64 pilihan ada selimut selimut dingin ada bantal-bantal 2 pilihan yang ini 60 tapi tambahan uangnya beda ya kalau yang atas itu 60 60 yanva tambahan uangnya 170 terus kalau ini yang 60 60 yanva tambahan 200 ini juga beda selimutnya jadi ada yang 230 ada yang 340 ini cuma 60 nanti ini hari terakhir hari terakhir tanggal ini jadi nanti buru-buru ke supermarket harus ditukerkan ininya takutnya nanti udah batas waktunya jadinya makanya saya buru-buru ini habis ini itu bersih-bersih dulu baru keluar nukarkan itu bismillah yang nanti yang jatuk apas saya takutnya ini selamat menikmati ini tau mateng ya itu juga masih bisa dipakai saya nyoba gini maksudnya rasanya karena ini udah lama di kolkas saya nyoba gini dulu itu oke ya masih bisa enggak pakai pakai sendok ya karena sardennya ini banyak minyaknya ini sarden kedele hitam ini ada kedele hitamnya lihatlah ini kedele hitam kesukaan pak bos ini bumbunya udah encer kalau kental enak banget ini pental lijutannya ini serai ya sama daun daun apa jeruk aduh ini udaranya agak dingin sedikit din enggak ada matahari mataharinya lagi murung selamat menikmati menikmati ini saya 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 selamat menikmati selamat menikmati ini bisa dimakan nanti sehabis pulang dari belanja biasanya kurang belanja itu tidak boleh pegang masakan dulu harus mandi terus habis itu ngepel jadi lapar lapar lagi alhamdulillah makanan saya sudah habis semoga jadi berkah dan barokah di tubuh saya vlognya nanti dilanjut makan malam makan malam makan malam saya adalah sisa-sisa tadi siang bikin cemilang kalau ini dari tepung tigu dikasih santan kalau pisangnya pisangnya ada di bawah yang dua ini pisangnya ada di bawah terus yang dua pisangnya ditaruh di atas ini tadi dikukus hangat-hangat bismillahirrahmanirrahim karena dia beli makanan di luar tambahan maksudnya apa kayak kayak daging babi gitu tapi ada nasinya kayak nasi kotaan gitu bismillahirrahmanirrahim kebetulan di rumah ada kertas ini makanya pake ini panas tapi enak manis kalau ini misalnya tak taruh di luar ya lo mbak yang ini yang ini pisangnya di bawah pisangnya ada di bawah kalau beli cemilan sendiri di luar kadang mahal kalau di rumah lagi ada tepung biasanya saya gunakan tapi bikinnya juga waktu bos tak ada di rumah tapi makanya ini harus hangat-hangat kalau udah dingin juga bisa sih tapi kalau hangat kan lebih enak bosannya ini sama aja kantinya nyasi karena dari tepung tadi tak kasih satu bungkus santan kecil satu butir telur kasih gula putih sama tepung terigu dikasih pandan cair sama wanila cuma ini aja tinggal satu dihabiskan yang yang dikasih lalu dikasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati